Pasha ungu gagalnya gup karena rambut pirang Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Artis jadi politisi, tak ada aturan yang melarangnya Semua warga negara ini berhak untuk menggapai cita-citanya Toh di luar negeri juga ada dari artis jadi pejabat negara Seperti di Amerika Serikat, bintang film jadi presiden Dan satu lagi, gubernur yang penting memang punya kualifikasi Punya jiwa dan skill kepemimpinan Ada hal yang sebaiknya tidak lagi dilakukan oleh seorang artis ketika dia menjadi pejabat pemerintah Misalkan dia artis penyanyi Ya menyanyinya paling banter seperti para menterinya presiden Jokowi Geben dengan nama Elek Yoben Geben dengan tujuan sekedar menghibur rakyat tidak nyari duit Suasananya pun masih separuh formal walaupun ada kesan kasual Sebagai seorang pemimpin, saya kira para kepala daerah bisa merujuk pada Elek Yoben Supaya tidak kebebelasan atau ngartis Sekarang kita bicara soal Pasya Ungu atau yang bernama asli Sigit Purnomo Said Dia sejak tahun 2016 menjabat sebagai wakil wali kota Palu Sesudah menjabat, Pasya sempat tampil sebagai penyanyi profesional bersama bandnya Misal di sebuah acara ulang tahun sebuah stasiun televisi Yang menurut saya is a big no Mau dipaksa gimana harusnya janganlah ada garis yang sebaiknya ditarik Agar yang bersangkutan lebih dipandang sebagai pejabat pemerintah ketimbang seorang artis Pasya Ungu nampaknya sangat sulit untuk melepaskan diri dari dunia keartisan Pola pikirnya masih tercampur Oleh sebab itu, skill kepemimpinannya pun menurut saya masih harus dipertanyakan Nah, sesudah 4 tahun menjabat, ternyata Pasya Ungu masih saja tidak bisa melepaskan diri Dari pola pikir dunia keartisan tersebut Pada 20, Pasya tampil dengan rambut berwarna pirang Dia jadi pemegang rekor satu-satunya kepala daerah di Indonesia Yang mengecat rambut selain warna asli atau hitam Jadi perhatian publik memang, namun tidak dengan cara yang elok Sampai mendapat teguran dari mendagri Tito Karnavian Sebaiknya pejabat negara memberikan contoh etika yang baik dan bertindak negarawan Negarawan itu bisa dalam hal penampilan Tapi beliau harus bisa mendapatkan antara seniman dan birokrat yang memiliki kode etik Kultur tersendiri sebagai birokrat Kata Menteri Tito waktu itu Tanggapan Pasya waktu itu menurut saya masih belum mencerminkan jiwa kepemimpinan yang paham etika Menurut saya harus saya apresiasi dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi kecuali patuh Dan juga taat terhadap apa yang sudah beliau sampaikan Ujar Pasya Kata-kata yang sangat bold itu menandakan bahwa Pasya belum melihat mendagri secara struktual dan aturan formal Itu yang ngomong mendagri loh bukan pihak infotainment atau artis lainnya Pasya ini tidak dalam posisi mengapresiasi tapi harus nurut Anyway insiden rambut pirang inilah yang menurut saya mempengaruhi citra Pasya ketika dia berniat untuk Ikut dalam Pilgub Sulawesi Tengah di Pilkada Serentak 2020 Partai politik bisa jadi berfikir bahwa Pasya Ungu di kemudian hari akan mengulang kelakuan nyeleneh melupakan etika dia Sebagai seorang pejabat pemerintah dan lebih menyerupai seorang artis Dalam Pilgub Sulawesi Tengah ini Pasya mendampingi Anwar Hafidz mantan Bupati Morowali Awalnya mereka diusung oleh tiga partai Demokrat, PPP, dan PAN Walaupun sudah diusung tiga partai Pasangan Anwar Pasya masih kekurangan dua kursi lagi Karena syarat minimal dukungan di Sulteng adalah sembilan kursi di TPRD Sulteng Apadaya parpol pendukung pasangan Anwar Pasya ini akhirnya berbelok dan mendukung pasangan lain Rudi, Mastura, Makmum Amir pada hari Kamis lalu Sebanyak 10 partai politik mengusung Rusdi, Mastura, Makmum Amir mendeklarasikan dukungan mereka Dan 10 parpol ini adalah PAN, Hanura, Partai Garuda, PKB, Perindo, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, dan PRD Sementara PDIP dan Gerindra mengusung pasangan lain Hidayat Lama Karate dan Bartolomeus Tan Bigala Artinya pasangan Anwar Pasya sudah kalah sebelum bertarung Pasya pun gigi jari Meminjam istilah yang dipakai tribunews.com ketika melansir berita ini Pasya U dengan latar beragang ke artisannya dan pengalaman sebagai wakil wali kota Palu selama 4 tahun lebih Ternyata tidak dapat menarik dukungan parpol secara maksimal Ini sebuah pelajaran yang penting buat para artis yang mau jadi pejabat pemerintah Kalau mau jadi pejabat harusnya memakai prinsip totalitas Tidak seperempat atau tiga perempat atau separuh-separuh Harus total Pasya memang sudah terlihat condong ke dunia keartisan Pada awal Agustus lalu dia sudah menyatakan pada media Bahwa dia gagal nyagup dipilkada sultang Dia akan melanjutkan karir musiknya bersama ulu Jadi sebenarnya niat apa enggak sih ikut pilkada Jangan-jangan gara-gara pernyataan ini Parpol pendukung pun jadi berpikir dua kali untuk meneruskan dukungannya Apa kena karma rambut pirang? Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya Dari channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati